hai oke guys kembali lagi di David channel video kali ini aku mau ngasih tips dan trik ya yang aku bahas kali ini lebih untuk microstock untuk shutterstock ya jadi gimana sih kalau foto kita udah kita edit tapi masih ditolak karena alasan kurang fokus atau blur ya disini aku mau nunjukin beberapa fotoku yang udah diterima setter stock ini udah aku edit aku blur semua yang ini foto eskalator ya ini saat saat aku meeting di hotel terus ini foto bola ada untuk bola warna wari untuk biasanya untuk mainan anakku ya terus ini foto pantai aku buat blur juga ada beberapa kapal yang bersandar ini ada foto beberapa makanan yang kalau nggak salah tumis ayam ini juga aku buat blur ini yang selanjutnya ini eh foto rumput liar di dekat eh kantor ya jadi ini juga aku buat blur yang terakhir ini foto saat aku wisata dengan keluarga ya di pantai Jogja sana ini dari foto biasa juga aku buat blur nah eh gimana caranya kita buat foto biasa kita buat kita buat blur agar diterima shutterstock yang pertama dari judul ya ini kalau dilihat semua pasti aku kasih kata blur di judul fotonya ini ya ini ini aku cuma aku Google Translate aja dari bahasa Indonesia ke Inggris ini ada kata-kata bluernya yang bawah juga ini semua pasti ada ya terus eh di keywordnya keywordnya juga pasti ada kata-kata misalnya disini blur background yang ini juga juga background semua pasti di keywordnya ada tambahan seperti ini keyword terus bagaimana cara kita edit foto biasa ke kalau blur ini ya aku biasanya edit pakai Adobe Photoshop ya ini langsung aku buka aja ini contoh yang rumput liar sebelum aku blur ya Nah jadi seperti ini ini langsung aku edit aja di Photoshop klik kanan open with Adobe Photoshop aku pakainya yang versi 2020 ya ini udah kebuka nah disini misalnya ini aku contohin ini aku aku agak cerahin sedikit kemudian saturasi nya aku kuatin warnanya ini yang saturation ini agar tampak lebih hijau ini misalnya sebelum di edit saturasi nya kelihatan agak pucat ya aku tambah kelihatan lebih hijau terus di bagian ini nah untuk kita buat blur langsung aja kita ke filter blur 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 yang gaussian blur ini ya Nah untuk radiusnya ini beda-beda biasanya ya setiap foto aku biasanya dari radius 40 sampai 60 ya tergantung fotonya itu seperti apa kebutuhan ke tingkat blurnya itu ya gaussian blurnya kalau udah tak oke Hai terus tinggal di export export as terus langsung kita upload di shutterstock jangan lupa judul gambarnya kasih keterangan blur itu dan di keywordnya oke cukup sekian eh video tips dan triks dari aku untuk foto blur eh untuk di upload di shutterstock semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video video menarik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati